Halo para netizen, balik lagi di Samper Amal, melihat dengan mata batin. Oke, hari ini saya Mom Nerawang, Luna Maya, dan Ariel Noah. Nah, ketemu lagi satu panggung. Oke, apakah Luna Maya akan CLBK dengan Ariel? Mari kita lihat. Nah, ketemu lagi satu panggung. Apakah Luna Maya akan CLBK dengan Ariel Noah? Mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah The Magician. Nah, kita lihat di sini ada penyihir. Ia menganggap satu buah tongkat. Kemudian, penyihir ini di atas kepalanya ada lambang keabadian. Nah, saya melihat dengan mata batin saya, ada harapan. Oke, ada harapan dalam hati Luna Maya untuk CLBK dengan Ariel. Begitu juga dengan Ariel. Ada harapan, masih ada cinta buat Luna Maya. Oke, kita buka lagi. Kartu yang kedua yang keluar adalah The Fool. Nah, kita lihat di sini ada seorang anak yang berjalan. Kemudian, dia membawa bekal. Dan di sampingnya ada seekor anjing. Kemudian, di depannya ada jurang. Nah, saya milih dengan mata batin saya. Tapi, kali ini Luna Maya lebih berhati-hati. Oke, lebih berhati-hati. Karena dia sudah lebih dewasa. Dan dia lebih berhati-hati dalam langkah. Dia juga selalu mendengarkan saran-saran dari sahabat-sahabatnya. Apabila CLBK dengan Ariel. Nah, kita buka lagi. Kartu yang ketiga yang keluar adalah Strength. Nah, kita lihat di sini. Ada ratu yang di atas kepalanya adalah mengkeabadian. Dan ratu ini sedang menjinakkan singa. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Oke, ada harapan buat Luna Maya dengan Ariel ini CLBK. Oke, Luna Maya masih menyayangi Ariel. Begitu juga Ariel masih menyayangi Luna Maya. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Bagaimana perasaan Luna Maya bertatapan mata lagi dengan Ariel di satu panggung? Oke. Kartu yang keempat yang keluar adalah Queen of Cups. Kita lihat di sini ada ratu yang memegang satu buah kaps dan di bawah kakinya ada batu kerikil. Dan di depannya ada lautan. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Luna Maya masih memiliki rasa sayang yang sangat besar ke Ariel. Rasa cinta yang besar ke Ariel. Oke. Tapi dia tahu. Jika bersama Ariel, akan ada kerikil-kerikil yang harus dilaluinya. Akan ada masa lalu yang harus diungkit kembali. Nah, kita buka lagi. Kartu yang kelima yang keluar adalah The Lovers. Nah, kita lihat di sini. Ada dua orang, pria dan wanita. Dan di atasnya ada malaikat yang sedang merestui. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Luna Maya dan Ariel ini bisa balikan. Oke. Karena masih ada cinta. Masih ada cinta di antara mereka. Dan Tuhan pun mesti merestui hubungan mereka. Nah, kita buka lagi. Kartu yang keenam yang keluar adalah Will of Fortune. Nah, kita lihat di sini. Ada kartu keberuntungan. Ada lingkaran yang di atasnya ada sping. Dan di sekelilingnya ada dewa-dewa. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Nah, ke depannya Ariel dan Luna ini bakalan satu panggung lagi. Bakalan dipertemukan lagi dalam satu panggung. Masih bisa. Luna Maya dan Ariel ini masih bisa bersama. Nah, kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Bagaimana perasaan Ariel ketemu Luna Maya di satu panggung? Kartu yang ketujuh yang keluar adalah Two of Swords. Nah, kita lihat di sini ada aura yang matanya tertutup. Kemudian, ada dua pedang di tangannya. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Ariel mencoba melupakan masa lalunya dengan Luna. Tapi dia tetap tidak bisa. Oke. Tetap tidak bisa. Nah, karena masa mata itu terlalu sangat memoriat. Nah, kita buka lagi kartu yang ke delapan yang keluar adalah Queen of Wands. Nah, kita lihat di sini ada ratu. Yang di tangannya ada satu buah tongkat dan satu buah bunga. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Ariel tahu Luna Maya ini. Ini sosok yang bekerja keras, sosok yang gigi. Oke. Dan sosok yang penyayang. Nah. Oke. Tapi ada orang yang menjaga Luna. Sehingga jika Ariel mau mulai mendekatinya, ya sedikit terhalang. Nah, kita buka lagi kartu yang terakhir yang keluar adalah Temperance. Oke. Kita lihat di sini ada malaikat yang menemukan air dari satu cawan ke cawan lainnya. Kemudian di belakangnya ada matahari yang sangat indah. Nah, saya melihat dengan mata batin saya. Ariel juga masih menyayangi Luna. Masih mencintai Luna. Oke. Walaupun mereka sudah berjauhan beberapa tahun. Tapi, cintanya tetap sama. Seperti dulu. Sayangnya Ariel ke Luna ini tetap sama. Dan ada harapan buat Luna ini CLBK lagi dengan Ariel. Oke. Dan ada harapan Luna dipertemukan lagi dalam satu panggung dengan Ariel. Nah. Masih ada cinta. Dan Tuhan pun masih merestui hubungan Luna ini dan Ariel. Jika mereka mau bersama. Oke. Masih ada cinta. Masih ada cinta di hati Luna Maya buat Ariel. Tapi Luna Maya takut memori-memori masa lalu dikuat kembali. Oke. Luna masih menyayangi Ariel. Begitu juga Ariel ini masih menyayangi Luna Maya. Masih sangat mencintai Luna. Dan. Luna takut. Langkah. Oke. Takut salah langkah. Nah. Dan dia selalu mendengarkan saran-saran dari sahabannya. Banyak juga sahabannya yang mendukung untuk Luna balik lagi dengan Ariel. CLBK lagi dengan Ariel. Nah. Ke depannya. akan ada kehajaiban yang lebih baik untuk hubungan Luna dengan Ariel ini. Oke. Kita doakan. Semoga. Ariel dan Luna. CLBK. Karena mereka masih saling mencintai. Masih saling menyayangi. Dan masih saling belum bisa terpisahkan satu sama lain. Nah itu saja. Sampai ketemu lagi di Sang Peramal. Melihat dengan mata batin. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih.